Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dolan Cilid dan kali ini kita akan unboxing spesial kenapa kok spesial? karena ini adalah saatnya movie time di movie time kali ini kita akan unboxing die case-die case yang berhubungan dengan film ya teman-teman kenapa kok seperti itu? maksudnya bukan cuma film sih ada juga dari kartun, film terus juga mungkin mobil-mobil ikonik gitu ya yang muncul di film dan kartun itu juga gitu ya teman-teman ya seperti yang teman-teman tau Dolan Cilid itu suka banget sama mobil-mobil ikonik dari film dan kartun juga ya dan ini sudah seperti yang terlihat di depan ini ada mobilnya Mr. Bean juga ada Fast and Furious punyanya Brian dan kita akan unboxing sebuah die case yang sangat spesial sangat ikonik banget dan itu jadi masa kecilnya admin Dolan Cilid gitu ya gitu oke teman-teman tapi sebelum itu silahkan untuk teman-teman klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan untuk video-video menarik dari Dolan Cilid yang lainnya oke teman-teman kita mulai dulu intronya nah ini dia teman-teman ini adalah die case yang bakalan kita unboxing bareng-bareng ya teman-teman gila ini nostalgia banget siapa yang dulu pernah nonton si kartunnya ya Scooby Doo Doo Where Are You nanti kalau nyanyiin semua copyright teman-teman takut ya nah jadi ini adalah mystery machine ya the mystery machine yang dari kartun Scooby Doo teman-teman gile dapet ini teman-teman ya masih dapet juga ternyata ya tadi bisa dapet ini di Indomaret teman-teman akhirnya kita unboxing juga dia ya ini menemani ini harusnya jadi apa ya video juga nostalgia ya nostalgia teman-teman bukan nostalgia ya jadi kartun Scooby Doo gak tau sih kalau anak-anak zaman sekarang pernah nonton gak ya kira-kira yang Scooby Doo ini ya ini adalah Scooby Doo yang mystery machine yang versi lama ya teman-teman ya dan ini edisi yang paling baru untuk Hot Wheelsnya dia edisi yang paling baru dan juga untuk mesinnya sih kok mau esin sih jadi untuk mobilnya sendiri dia yang maksudnya untuk mobilnya dia itu adalah seri yang lama gitu ya tapi untuk Hot Wheelsnya sendiri ini adalah yang keluaran terbaru dan dia kalau gak salah ini dia akan 2020 gitu ya teman-teman masih dapet loh teman-teman mantep banget ini nah kita akan unboxing bareng-bareng dan kita akan bernostalgia bareng-bareng seperti apa si Hot Wheelsnya ini gitu ya teman-teman ya kita akan buka ya nah ini juga benci banget sebenernya untuk kenapa si Hot Wheels harus memakai blister kart gitu loh untuk mobil-mobil reguler ya kayak Tomica gitu ya dia box gitu kan keren gitu loh sayang banget ini nanti harus kita buang juga ya untuk kartunya ya karena juga gak bisa diapa-apain kalau mau disimpan juga udah gak bisa gitu ya atau mau pake itu tuh yang cat kuku itu tapi gak usah lah ya oke kita akan unboxing bareng-bareng teman-teman ya biar gak kebanyakan bacot lagi gitu ya ya ini sudah kuat teman-teman wow cukup berat ya iya iya sih ada bebannya gitu ya teman-teman ya wow the mystery machine wow keren banget ini mantep banget ini wiii nostalgia banget teman-teman gila-gila-gila oke untuk boxnya ya sudah lah ya ini aja paling ya aduh mantep lah ya nah tapi yaudahlah kita langsung bahas aja untuk si die case-nya teman-teman disini ini ya seperti biasa teman-teman ini bener-bener khas banget dari apa kartun scooby-doo nya ada tampo tulisannya the mystery machine disebelah sini ya terus ada juga bunga-bunganya teman-teman ini warna hijau dan warnanya ini untuk mobilnya sendiri dia warna biru toska ya teman-teman ya wiii keren banget nih teman-teman mantep ya untuk peleknya juga warnanya gold gitu ya dan ukrainya sama terus juga untuk bagian depannya detail ya di cat gitu ya ada lampunya terus juga ada ini bunga di tengahnya gitu ya waduh mantep banget teman-teman terus juga di dalamnya bisa terlihat teman-teman ini ada setir ya ada kursinya juga kursi penumpang di belakangnya juga ya waduh keren banget ya sehingga ini gak bisa dibuka ya teman-teman ya gitu teman-teman oke untuk bagian sampingnya lagi juga sama ya ini ada tulisannya tampo the mystery machine juga ada tampo-tampo bunga terus juga ada tampo warna hijau seperti ini ya teman-teman ya pelaknya juga sama pelak gold gitu ya teman-teman terus kita menuju ke belakangnya belakangnya sayang sayang banget dia gak di dia gak di cat ya teman-teman ya untuk lampu dan juga ini kenop pintu gitu ya dibiarin gini aja teman-teman sayang banget sih ini sih harusnya dia harus lebih didetilin lagi ya terus juga untuk part nomornya juga gak ada ya teman-teman ya waduh mantep juga ya teman-teman ya nah jadi seperti itu ya teman-teman ya terus kita akan coba lihat ke bawahnya teman-teman ya ini di bagian bawahnya seperti ini teman-teman oh ini apa nih apa nih kebalik kebalik oh ya kebalik ini bagian bawahnya seperti ini teman-teman ini die case made in Malaysia ya teman-teman ya terus disini ada tulisannya the mystery machine terus kita disini juga diperlihatkan ini matel 2012 ya teman-teman disini ada tulisannya ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman sih ya ini keluaran hot wheels oke ini mantep banget sih jadi benar-benar bikin nostalgia dan benar-benar mungkin detailnya keren banget sih ya teman-teman ya jadi ini worth it banget untuk di koleksi apalagi untuk teman-teman yang pecinta apa namanya film gitu ya mobil-mobil ikonik dari sebuah film kartun dan lain-lain ini wajib untuk dibeli mantap hot wheels mantap tapi itu tadi minusnya asial banget kenapa gitu ya harus blister card seperti itu jadi kan kita gak bisa koleksi lagi gitu ya bisa di koleksi cuman kan sudah kebuka gitu ya sayang banget sih disitu sih hot wheels ya sudah lah untuk mystery machine ini ya mystery machine ini itu kemarin saya beli dengan harga 32 ribu di indomaret ya tapi untuk mungkin kalau misalnya di apa namanya toko online gitu masih ya sekitaran 30 ribuan sih ya worth it lah kalau misalnya memang teman-teman suka sama mobil-mobil nostalgia atau mobil-mobil film kayak ini ya keren banget sih ikonik ya mantap oke teman-teman mungkin itu dulu untuk unboxing kali ini ya teman-teman ya kita bakalan unboxing-unboxing apa namanya die-case-die-case film die-case-die-case cartoon yang lainnya pokoknya stay tune aja karena bakalan banyak banget sih untuk die-case-die-case yang berhubungan sama film dan cartoon gitu ya ya pokoknya mobil-mobil yang ikonik gitu lah oke teman-teman mungkin sekian dulu review kali ini dari saya ya seperti biasa teman-teman jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa komen juga dan sekian dari saya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati